Saudara banyak penolakan penerapan potong gaji karyawan untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Apa klarifikasi badan pengelola atau BP TAPERA? Eksklusif saudara Kompas Bisnis kali ini akan langsung bertanya kepada komisioner BP TAPERA, Bapak Heru Pudio Nugroho yang sudah bersama kami di Studio Kompas TV. Dan ini Bapak sudah diburu oleh awak media dan oleh masyarakat ya akhir-akhir ini ya Pak. Pak, jadi kan untuk pengutahan TAPERA ini sebetulnya sudah berjalan bagi ASR begitu ya Pak. Nah yang jadi protes atau yang banyak pro kontra di masyarakat ini kan untuk pekerja swasta. 2,5 persen untuk pekerja, iorannya atau potongannya dibebankan lalu yang 0,5 persennya dibebankan kepada pengusaha atau pemberi kerja. Nah apa klarifikasi dari BP TAPERA terkait dengan protes ini? Oh iya, sebelum kesana mungkin saya jelaskan dulu ya esensi dari keberadaan TAPERA itu sendiri. Bahwa saat ini kondisi kita masih menghadapi angka kesenjangan kepemilikan rumah yang masih sangat tinggi. Data SUSENAS 2023 sekitar 9,95 juta. Sementara pertumbuhan keluarga tiap tahunnya atau pertumbuhan demanya tiap tahunnya sekurang lebih 700 ribu sampai 800 ribu per tahun. Ini harus menjadi pertimbangan. Dan tadi dari 9,95 juta angka kesenjangan kepemilikan rumah itu 84 persennya adalah di kluster masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR gitu ya. Dan dari sini kemudian juga kalau kita lihat sekarang ini ya data yang kami dapat ya. Bahwa angka atau indeks keterjangkauan redensial gitu ya. Atau price income ratio itu ideal apabila ya satu keluarga negara atau satu keluarga itu ya harga rumahnya itu di tiga kali penghasilan rumah tangga dalam setahun. Atau indeksnya tiga. Saat ini di banyak provinsi terutama provinsi-provinsi yang populasinya padat, indeks keterjangkauan redensialnya itu masih jauh di atas tiga, di atas lima bahkan. Sehingga kategorinya sangat tidak terjangkau. Nah disitulah kemudian negara hadir yang memenuhi amanah Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 hal ayat 1 bahwa setiap orang itu berhak hidup sejahtera lahir batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian amanah dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2012 tentang TAPERA dibentuklah suatu badan yang menjadi katalis untuk mendukung availability, affordability, accessibility, dan sustainability masyarakat dalam memiliki rumah dengan pengelolaan dana yang sustainable. Nah dengan kondisi saat ini kami sangat berterima kasih prinsipnya atas berbagai masukan, tanggapan masyarakat ya tentunya itu akan menjadi reminder bagi kami bahwa ini memang harus terus dikomunikasikan ke publik. Hadirnya Undang-Undang, walaupun sudah lama ya, Undang-Undang nomor 4 tahun 2016 tentang TAPERA, kemudian PP yang itu produknya adalah PP25 tahun 2020 tentang penyelenggaran TAPERA yang kemarin juga sebenarnya substansi revisi-nya di PP21 itu dari Ibu Sinta sudah menyampaikan tidak banyak berubah. PP21 itu diinisiasi dalam rangka meningkatkan kualitas tata kualitas dan akuntabilitas penyelenggaran TAPERA sehingga substansi pasal-pasal yang di PP25 tahun 2020 tidak akan dirubah. Cuma di-stit ulang karena ada salah satu ayat yang kemudian dirubah sehingga satu keutuhan seluruh pasalnya secara utuh kemudian di-stit ulang dan dituangkan dalam PP21. Ini seperti itu. Jadi menerima protes dari pengusaha begitu, dari APINDO tadi salah satunya dan juga dari masyarakat khususnya pekerja swasta begitu, nanti akan dibicarakan lagi atau seperti apa Pak? Ya tentunya dalam implementasinya ya di Undang-Undang PP25 2020 itu sendiri tentang penyelenggaran TAPERA, ya itu kan tidak kaku ya di situ ya. Akuisisi segmen kepesertaan itu memang meliputi keseluruh pekerja, karena Undang-Undang yang bilang begitu. Pasal 7 Undang-Undang nomor 4 tahun 2016 bahwa setiap pekerja penerima upah yang berpenghasilan minimum ya, sebesar upah minimum ya, itu wajib menjadi peserta. Tapi kan itu perlu diatur lagi dalam aturan-aturan turunnya termasuk di PP tadi ya. Dan di situ pekerja swasta itu ada tenor implementasinya sampai dengan 7 tahun sejak PP2020, PP25 2020 itu ditetapkan. Artinya sampai 2027 masih ada lag waktu yang cukup panjang sebenarnya untuk membuka diskursus, masukan publik dan sebagainya, mendengarkan berbagai masukan termasuk dari asosiasi pengusaha. Tentunya masih sangat dimungkinkan bahwa ini tidak, oh besok Juni tanggal 10 akan dipotong, enggak seperti itu. Masih banyak hal yang harus diatur lagi nih terkait dengan tata kelolanya gitu kan, model bisnisnya seperti apa. Itu yang sedang kami bangun di BP TAPERA sebenarnya. Atau memang, ini karena memang tadi konsennya ke peningkatan tata kelolas yang harus direvisi PP-nya, kemudian jadi polemik saat ini gitu ya. Lalu kan dari BP TAPERA sendiri sudah ada komunikasi dengan Menakar ya, kalau saya tidak salah. Sudah. Itu apa hasil pembahasannya? Ya dalam pembentukan PP21 itu sendiri, tentunya karena dulu PP25-nya itu juga multi-stakeholder kita ajak bicara. Pembentukan PP21 itu sendiri sebagai revisi peningkatan tata kelola sebenarnya, pengolongan TAPERA-nya. Sudah melibatkan juga dari seluruh stakeholder terkait, dari kementerian terkait. Dan kementerian terkait juga sudah mengajak dialog, asosiasi dan sebagainya gitu ya. Jadi ya mungkin sosialisasinya saja yang perlu dimaksifkan dan nanti kita juga masih sangat terbuka lah untuk mendengarkan seperti apa sih ekspektasi masyarakat. Ekspektasi para pekerja, khususnya pekerja swasta ini gitu ya. Yang mungkin nanti bisa menjadi, bisa diakomodir dan memperkaya pada saat implementasi TAPERA ini secara keseluruhan. Ini juga berjalan smooth gitu ya, tidak menimbulkan polemik dan juga tidak terlalu membebani masyarakat, khususnya para pekerja di sektor swasta maupun non-formal. Tapi selain dari sosialisasi yang menjadi solusi untuk polemik di masyarakat atau perkontrol di masyarakat, dari hasil pertemuan dengan menakar, itu apa sebetulnya? Yang konkretnya apa Pak? Jawabannya dari keresahan kita semua? Ini kan PP ini tidak langsung letelek harus diimplementasikan Pak, itu kan payung ya. Masih perlu penjelasan aturan-aturan teknis di bawahnya dia. Ya tentunya kami masih akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk tenaga kerja, untuk juga membicarakan pengaturan lebih lanjutnya. Ini kan belum berjalan itu kan, masih dalam proses. Sementara kami juga terus membenahi financial modelnya, supaya bisa memberikan benefit maksimal nantinya ke seluruh peserta. Yang berkontribusi sebagai penabung maupun leverage unit yang bisa kita deliver kepada masyarakat yang belum punya rumah, pekerja yang belum punya rumah. Dan di situ dengan negara juga hadir, karena kami juga mengelola dana FLPP, yang bersumber dari APBN di situ. Baik, ini peraturannya kan sudah ditekan, tapi untuk skemanya seperti apa, sudah ada atau belum sebetulnya? Penerapannya, skema penerapannya. Kalau misalkan dikatakan nih Pak Misal nih, ada simulasi tapera, katakanlah untuk karyawan dengan gaji 5 juta per bulannya. Nanti akan ada potongan 150 ribu per bulan, kemudian 1,8 juta per tahun, sampai selanjutnya mungkin 50 tahun ini ada 90 juta untuk 50 tahun. Ini betul nggak hitungannya seperti ini? Atau ada pengelolaan dana atau pengelolaan dana lainnya? Ya, ini sebenarnya proses pengelolaan itu sendiri ya, lagi kita desain gitu ya, pengelolaan tapera-nya sendiri. Jadi dari jalan yang terkumpul tadi, tentu pertama kita optimalkan pemupukannya ya, karena fungsi tapera adalah collecting, growing, dan distributing. Itu tiga prinsip utama berdirinya eksistensi bebet tapera. Ketika kita collection udah jalan, tentu growingnya kita optimalkan. Dengan berbagai macam instrumen yang segur tentunya. Kami diawasi OJK langsung, diawasi oleh komite langsung gitu ya. Kita juga berkoordinasi dengan KPK, kita berkoordinasi dengan ombudsman untuk mengawasi hak kepesertaan dan sebagainya. Udah ada MOU-nya semua itu. Ini menjadi bagian dari akuntabilitas yang kita pegang. Dalam pengembangan financial modelnya tentu tadi, prinsip bahwa peserta harus diberikan keuntungan maksimal, itu akan kita berhitungkan. Jadi kalau hitung-hitungan tadi, itu nantikan dalam financial modelnya ada proses sekuritisasi dan sebagainya. Yang itu bisa meleverage simpanan peserta, yang bisa memberikan output maksimal ke pemanfaatan. Yang belum punya rumah, dibantu untuk punya rumah. Ada tiga skema ya, KPR, KBR, dan KRR. Dan juga bagi yang berpartisip sebagai penabung, dia tidak memanfaatkan, ya kita berikan benefit yang lebih maksimal dari sisi hasil pemumpukannya. Atau benefit lainnya yang saat ini sedang kami susun. Oke, ini skemanya berarti ke depannya masih akan digodok begitu Pak, skemanya masih akan terus bisa berubah. Dan kalau kan tadi disebutkan, yang belum punya rumah, ada skemanya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tapi kalau yang sudah punya rumah, wajib juga kah untuk ikut kepesertaan TAPERA? Pak, jadi BP TAPERA ini kan, kami sebagai operator ketiga, di sebuah perumahan ya. Tentunya tadi berbagai masukan, harapan masyarakat akan didengar. Dan nanti peran para regulator tentunya akan merumuskan kembali ya. Seperti apa fit for propernya, sehingga Undang-Undang TAPERA, PP Penjelenggaran TAPERA ini bisa efektif. Dan tadi bisa memberikan magnitude yang optimal, membantu masyarakat yang belum punya rumah, berpenghasilan rendah untuk bisa punya rumah, dan memberikan benefit juga kepada para penabung mulia setelah kami. Jadi yang ikut nabung tapi nggak memanfaatkan untuk KPR, KPR, KPR itu penabung mulia, kita juga berikan manfaat benefit yang optimal. Prinsip gotong rohnya berjalan, optimalisasi manfaat juga akan didapat oleh peserta. Nah ini kan memang kalau pemerintah tujuannya memang untuk membantu dan mewujudkan masing-masing dari masyarakat ini punya tempat tinggal, punya rumah. Tapi kan kalau tadi seperti kita simak, dialog bersama dengan Apindo, tadi kan ini merasa terbebani dengan adanya kewajiban, iuran, atau potongan gaji bagi karyawan swasta. Ini seperti apa Pak? Ya tentu itu menjadi masukan ya, tapi tadi konsepsi bahwa setiap warga negara, negara menjamin, hadir untuk menjamin kebutuhan warga negara akan bertempat tinggal yang layak, yang terjangkau dan sehat. Karena pemerintah juga tadi melalui fasilah CFLBP juga hadir di situ, dan gotong royong juga masyarakat yang sudah punya rumah, menabung bukan iur ya, karena kita beda dengan BP yang lain. Kita nabung konsepnya tabungan, membantu untuk yang belum punya rumah, belum bisa punya rumah. Dan terkait dengan tadi tentunya juga itu menjadi masukan ya, untuk para regulator untuk nanti bisa, ya tadi kita fit in kan lah, apa yang menjadi harapan masyarakat dengan tujuan mulia dari adanya tapera itu sendiri. Tapera ini kan disebutkan sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat, pekerja ini punya hunian dengan cara gotong royong. Gotong royong ini tuh maksudnya seperti apa sih Pak? Ya, ini konsepsi gotong royong itu juga harus dipahami. Bahwa tadi, apa, yang sudah punya rumah, ayo bareng-bareng nabung untuk bantu yang belum punya rumah. Tabungannya nggak akan hilang, itu akan kita kelola, kita growingkan, kita pupuk, nanti kita kembalikan pada saat kebesarannya berakhir. Terus kontrolnya apa lagi? Negara juga hadir. Sampai saat ini sudah 1,4 juta rumah sudah disediakan oleh negara melalui kehadiran ABBN dan itu menjangkau juga para pekerja sektor informal. Yang nantinya itu kita harapkan juga kita blended, kita blended antara kehadiran negara dengan partisipasi masyarakat. Supaya apa? Leverage kemanfaatannya bisa lebih tinggi lagi. Ya, itu yang kemudian terus kami kembangkan. Skema benefit, financial modelnya seperti apa yang fit in, yang bisa memberikan manfaat buat semua dan secure, aman, akuntabel. Prinsipnya itu. Oke, nah ini yang paling banyak ditanyakan oleh para pekerja, baik itu pekerja swasta, pekerja mandiri. Jadi, kapan mereka bisa dapat rumah? Berapa tahun, berapa puluh tahun ini harus menabung? Dan bagaimana kemudian nanti realisasinya? Mereka ini bisa dapat rumah itu kapan? Bagaimana kemudian persyaratannya, mekanismenya, skemanya seperti apa? Sampai bisa mereka dapat rumah? Jadi, yang pertama ketika masyarakat sudah jadi peserta ya, apalagi itu pekerja penerima upah atau pekerja mandiri yang bekerja di sektor non-formal, jadi peserta dia sudah nabung selama 1 tahun, 12 bulan, memenuhi kriteria sebagai MPR, belum memiliki rumah pertama, atau akan menggunakan pembiayaan itu untuk memiliki rumah pertama, itu akan menjadi prioritas. untuk masuk ke housing queue namanya, antrian ya, itu. Kemudian yang sudah punya rumah bagaimana? Dan nanti bisa juga mengajukan pembiayaan untuk yang renovasi rumah atau KRL, kredit renovasi rumah. Yang sudah punya tanah, tapi nggak punya kemampuan untuk membangun bagaimana? Kita fasilitasi dengan KPR, kredit bangun rumah. Jadi, blended itu nantinya. Dan kemanfaatan lain yang saat ini sedang kami, bayangkan kami susun. Jadi, memang masing-masing peserta TAPERA ini punya timeline masing-masing untuk bisa dapat rumah, termasuk juga ada kriterianya masing-masing, MBR, sudah satu tahun menabung, artinya beda-beda dong, tapi yang sudah terrealisasi, dari ASN kan sekarang yang sudah ikutan, sudah dipotong gajinya, berapa rumah yang sudah di... Kalau ASN, itu kan kami mengelola dana yang dulu dikolek oleh yang disukurkan Pertarung, Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan. 2020 dilukidasi, kemudian diintegrasikan fungsinya ke BWTAPERA, itu yang kemudian kita take over. Hingga saat ini, Mbak, kita sudah menyediakan kurang lebih 14.000 rumah untuk peserta ASN, yang tersebar di seluruh Indonesia. 15.000 rumah, 14.000 rumah. Dari total kepesertaan ASN itu ada berapa? Total kepesertaan ASN saat ini yang tercatat di kami, di sistem kami kurang lebih 4,2 juta ASN. Berarti itu baru berapa persen yang terlihat sih? Kalau ngomongin persentasenya kan ini yang belum punya rumah. Yang punya rumah, golongan-golongan atas, bantu yang golongan bawah yang belum punya rumah. Tentu kalau lebih nijel lagi, nanti bisa kita buka lagi datanya. Yang juga menjadi pertanyaan paling banyak di masyarakat, ini soal transparansi pengelolaan dananya seperti apa. Khususnya juga untuk pencairan dana nanti kalau misalkan sudah tidak mengikuti kepesertaan lagi, Tapera begitu. Nah ini kan kekecewaan masyarakat ini muncul karena ada kasus korupsi, jiwa seraya, asabri, kemudian taspen juga yang belum tuntas. Ini gimana anggapannya, Pak? Prinsip Good Corporate Governance atau GCG itu menjadi fondamen utama dari BP Tapera. Dan untuk menegakkan itu, selain di internal kita punya satuan pengawasi internal, tadi saya sebelumnya, kita juga sudah intens berkomunikasi dengan KPK untuk mengawasi kami, kita MOU dengan ombudsman, dalam rangka menjaga hak kepesertaan, karena ini layanan kepesertaan yang ada dengan ombudsman. Dan juga dengan auditor dari OJK, dari BPK yang setiap bulan memlototin kami dan harus membuat report bulanan, itu kan menjadi bagian dari bagaimana ini dibentengi supaya jangan sampai kasus-kasus yang sebelumnya mungkin terulang di BP Tapera. Baiklah, untuk transparansinya ini ada pengawasan, oke kalau sudah ada pengawasan. Tapi untuk pencairannya, bagaimana ini memastikan kalau pencairan dananya itu bisa mudah? Misalnya contohnya untuk yang meninggal dunia. Oke, saat ini kami membanggakan sistem yang disebut dengan sitara, sistem informasi tabungan perumahan. Di mana peserta ketika sudah mendaftar menjadi peserta dan mulai ngiyur, akan langsung mendapatkan akun individual. Karena kita subscription juga, ditampung di bank kastadian yang ditunjuk, yang kita ases sesuai perseratan dari OJK gitu ya. Dana ditampung di situ, kemudian langsung masuk ke akun individual masing-masing peserta. Peserta bisa mengecek sudah seberapa banyak saya nyimpen dan berapa hasil pemupukannya di akun individualnya. Pada saat berakhir kepesertaan, karena pensiun, meninggal, diberhentikan jadi pekerjaan dan sebagainya, itu ya, sepanjang datanya lengkap, ya, by name, by nick, by akun itu lengkap, langsung kita kembalikan ke peserta. Dan sampai saat ini untuk yang ASN ya, mungkin kita catat sudah sekitar 463 ribu yang berhasil kita ridem, ya, kita kembalikan, itu ya. Asal datanya lengkap ya, dengan nilai kurang lebih 2,08 triliun yang sudah kita balikin. Oke. Berserta hasil pemupukannya ya. Artinya memang untuk pencairan dana ini ada namanya sitara ya tadi, ini bisa mengakses untuk mengetahui berapa jumlah yang sudah ditabungkan, bisa pencairan juga artinya ini dipastikan bisa langsung ya Pak. Transparan. Asal memang persyaratannya dipenuhi begitu ya Pak. Tentunya nanti kalau ngomong, kok hasil pemupukannya lebih kecil lah, kalau dia mengajukan pembiayaan untuk KPR, KPR, KRR, ya pasti hasil pemupukannya akan lebih kecil dari yang tidak memanfaatkan, tapi hanya ikut nabung ya gitu ya. Jadi, itu akses fairness-nya di situ. Oke, jadi dijamin aman ya Pak dana masyarakat? Aman. Dijamin aman? Aman, aman. Ya, artinya dari perbincangan kita tadi, sebetulnya TPR ini seperti subsidi begitu ya Pak, untuk bunga KPR ataupun juga untuk bisa membeli rumah atau hunian untuk masyarakat atau untuk pekerja swasta, ASN, dan juga ini Pak Ori begitu Pak? Ya, ya. Prinsipnya kan itu ya kalau yang dari pemerintah kan dana berguril ya. Ya itu merupakan bentuk investasi non-permanen pemerintah jangka panjang yang digulirkan untuk pembiayaan perumahan. Ya, kalau yang simpanan tadi, ya itu tadi. Yang sudah punya rumah, nabung, hasil tabungnya digrowingkan, kemudian hasil growingnya digunakan untuk membantu yang belum punya rumah, agar punya rumah. Oke Pak, kalau boleh saya simpulkan tadi, intinya dari BAPERA ini menjamin dana masyarakat aman, transparansi juga ini akan setransparan mungkin, kemudian tapi untuk pekerja swasta dan juga freelancer, ini memang masih diwajibkan begitu ya Pak. Masih terus seperti peraturan yang diterapkan pada ASN dan juga TNI Polri, tapi memang harapannya semoga BP TAPERA ini tidak kemudian memberatkan para pekerja, khususnya pekerja swasta. Tentu Pak, tidak akan jadi perhatian. Dan tentu juga nanti realisasinya tidak hanya ini untuk menabung, tapi juga bisa terwujud nih rumah-rumah untuk para pekerja, para pekerja. Tujuhnya mulia. Betul. Untuk membantu masyarakat yang belum punya rumah, karena lebih cepat punya rumah. Baik, terima kasih Pak Heru atas waktunya bergabung bersama kami di Kompas Bisnis Hari ini. Jadi saya selalu Pak Heru. Terima kasih.